selamat menikmati Halo guys, jumpa lagi, ketemu lagi Sekarang saya berada di Baratangin Balai Karimung Nah ini kita akan Menuju ke Kapal H-I-03 Nah dari Inilah kita akan naik Perahu Nah akan menuju ke Kapal H-I-03 Nah kita lagi nyalih Terahunya nih, gimana nih dia pasirnya Atau tak Diikat dulu Biar gak Bergeser Ayo kita naik Barang kita Sekarang kita naik Nah kalinya mulai dilepas lagi Kita sekarang akan Menuju ke Tengah Nah kita lihat Nah itu Kapal Pertamina yang sedang melakukan Perawatan Nah ini juga Ada kapal yang sedang Kedok Yang akan dilakukan Perawatan Nah kita lihat Ini kapal pelita Pelaksana akan doking Nah itu kapalnya H-I-03 Yang nanti akan kita Naik Kira-kira Sekitar 15 menit lah tadi Dari kita Dan Apa Antar kapalnya ini Yang menuju ke Kapal H-I-03 Nah ini kapalnya Jadi nanti kita Tidak naik lewat Sankar ya Tapi lewat Yang namanya Personal basket Jadi nanti dikatrol Kita masuk ke dalam Apa Sangkar kecil Kayak sangkar buruk Nanti dikerik dari atas Nah kapal ini Adalah kapal Untuk pengangkut Batu bara ya Jadi Jadi dioperasionalkannya Ke tempat-tempat Batu bara itu Didistribusikan Disana juga ada kapal Tongkang Untuk pengangkut Batu bara Yang akan Mungkin docking juga Kita merapat Ke kapal Nah Kebetulan Personal basketnya Ada di belakang sana Tapi juga bisa Lewat tangga Tapi terlalu tinggi Ditambah ini Ya lebih baik kita Naik personal basket Nah ini Yang seperti Sangkar burung Nanti kita naik ini Untuk Ke kapalnya Ke atas kapal Kapal ini Jadi harus Tepat di Tengah-tengah Nah di atas sana Kru sudah siap Untuk Mengontrol Personal basket Seperti ini Kayakannya kurang Bergeser Ke kiri Oke Sudah mulai terkerik Ke atas Nah ini operatornya Yang mengendalikan Personal basket Nah kita sekarang Sudah sampai di atas Nah inilah si mas Yang mengendalikan Personal basketnya Ini berarti Turut lagi ya mas Untuk gangkut Oke Terima kasih Sebelum masuk sini Kita harus Dilakukan pemeriksaan Di Front desk ini Untuk Pemeriksaan keamanan Sebab Untuk menjaga keamanan Di kapal ini Harus Dilakukan pemeriksaan Identitas maupun Barang bawaannya Tidak lupa Lupa juga Untuk Di pemeriksaan Suhu Suhu badan Oke silahkan 2840 Ini pemeriksaan fisik juga Melalui Metal detektor Mesan barang bawaannya Tidak lupa juga harus Mengisi pimpu tamu Pimpu tamu disini Memang disediakan untuk Tamu-tamu yang akan Naik ke kapal H I-03 Tidak lupa Nah ini ruang Pertemuan atau ruang rapat Yang ada di kapal I-03 Selamat siang Sekali lagi Untuk Ini Yang mau bisa Mantur Supaya Ngumpul di Opis Oh Nama suja itu Pak ya? Sudah ada yang Dimasuk di Sudah Sudah Selama AISPS kemarin Kru baru Kan sudah naik Oh Mas Mas Bisa Tidak kopi Kau Tidak Siapa yang menderung Tidak 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 Sudah Kehidupan Tidak Tidak Nah ini kru sedang memerisa alat SSAS Agar berfungsi dengan baik Jadi diperlukan pengetesan Sekarang kita sudah selesai melakukan verifikasi Kita bersiapan untuk menuju ke pelabuhan Karimun Nah kita menyelesaikan administrasi Untuk mengembalikan ID card dulu nih Hei Om kita kesain dokumen Inilah guys kapal HI-03 Ini berfungsinya untuk mengangkut batu bara Jadi kapal ini mau beroperasi ke Morowali Bahodopi ya Nah tepatnya loadingnya di pemancingan kota baru Oke guys disini ada kapten kapal HI-03 Keb ini gimana perjalanan dari sini Rencana kapal ini mau kemana Siapa? Saya didamping dengan wali-wali saya Pendamping saya untuk navigasi Rencana informasi dari kantor manajer operasi kami Kepitin Said Sesuai dengan layan pertama kita Kita dari sini Karimun tujuan ke Tanjung Pemancingan Dan kota baru Pulau Pelimatan Itu Pulau di Pertama Tujuan bongkar dari Tanjung Pemancingan itu Kita tujuan ke Morowali Dengan total kargo sesuai dengan lekenya 52 ribu ton Dengan kru kita 25 orang Termasuk nakboda Kalau untuk kecepatan kapal dari sini ke sana? Kurang lebih kita 4 hari Pak Sebelah ada kecepatan 11 11 knot ya? Siap Kejalanan? Insya Allah selama ini kita Pelayarannya aman-aman Dengan kapal kami Oke terima kasih Selama ini berkeamanan kapal Ya selama pelayanan di dalam beli ini Paling kita lebih cenderung kepada Istilahnya lockout atau penjagaan Barisan kapal jalan itu Terhadap prablu nelayan Atau Putih sing gitu Biasanya di laut-laut yang Banyak keramaian Keramaian laut Contohnya di daerah Kosong Ali Prabadasan daerah Kalimatan Selatan itu Kalimatan Selatan sama Kalimatan Barat Itu kan disitu banyak Alur-alur ini Apa Nelayan Jadi kita harus extra Kemudian dia kadang-kadang Dia semacam ada Fungsi yang merasukkan tentu disitu Jadi kita harus waspada Jadi kita harus memakai radar Sedini mungkin Kita siang malam juga Kita tetap Misalnya Lockout level 1 lah ya Oh level 1 ya Kita terapin ISP sekutin Ya jangan sampai Lebih baik kita preventif Daripada kita Kita jadi Kita tidak diwinkan Seperti ini Bisa aja Kalau ke arah Sekarang bulan-bulan sekarang Berarti kita kan tadi didorong ke arah timur Jadi insya Allah kalau Mungkin pelayaran Kita lebih Lebih cepat Karena tidur Oh jadi pengaruh juga ya Terhadap angin ya Karena kan pengaruh dari musim itu pun Maksudnya Dari angin sama arus itu Sangat pengaruh sekali Kemudian Air busur juga itu Sangat pengaruh juga Kalau kita dari sekarang Ini Air busur juga ada di mana Makanya insya Allah Kita mungkin lebih cepat Oke Terima kasih Oke guys Kita sekarang mau kembali ke Pelabuhan Banyupinan Eh sorry Pelabuhan Karimun Nah sekarang kita naik Basket Personal basket Nunjuk kapal Nah ini kapalnya di bawah Sudah siap-siap Ha? Kok sebut apa? Oke Besok baru lanjut air lagi ya Setelah ini Iya iya Kita menurunin Menurunin kapal Nah ini ada dua kapal Nah ini kapal air satu Apa nih? Itu air Oh Jadi air tawar Keteluan air tawar juga perlu Dibrop Menggunakan kapal perahu-perahu Kayu Nah kita menurunin Kapal Dengan Pelang-pelang Nah ini kapal yang tadi kita Kita Sudah berangkat Sekarang dia Menjemput lagi Untuk Negrop kita ke pelabuhan Nah ini Nah guys kemudinya guys gitu gedenya guys jadi kapal ini untuk mencuplai air bersih ini diangkut dari darat menggunakan kapal KLM Putra Nurdjaya nah ini kru yang akan turun ke daratan dari kapal jadi personal basket ini dikatrol dari kapal untuk menaik menurunkan para kru karena kalau semua sampai lewat tangga ya cukup tinggi ya dan itu juga memerlukan kekuatan semaka juga hai 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 turun Hai sekarang kita meninggalkan kapal menuju ke Pulau Karimun Tanjung Karimun hai 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 dua kapten nih sedang mau mengumudikan ini kapal potong ini guys kapal yang lagi ngedok ini kapal pelita nih lagi doking disini jadi inilah galangan yang untuk doking kapal-kapal besar modelnya seperti ini hai 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 nah jadi di wilayah sini di Tanjung Balai Karimun di sepanjang pantai ini ini juga perusahaan doking gimana kapal-kapal yang membutuhkan perawatan ini ada di wilayah sini di sana juga terlihat itu PT Saibong monster nah ini juga kapal sedang doking juga nanti kita sebentar lagi bersandar di sebelah kapal ini nah kita siap-siap turun hai 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 Oke kita turun lompat eh harus hati-hati ini juga hai 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 eh Nah, di sana ada mobil yang sudah menyebut kita. Oke, begitu saja choice. Perjalanan kita ke kapal HI-03. Sekarang kita sudah ada di daratan Tanjung Balai Karimun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Terima kasih.